Sini, 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 ayo sini, kesini, ini guys, dia ngoyok guys, sini, sini, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini kalau ura-urannya jinak dia bakal ngejar teman-teman, ini lihat nih, ini ya, lihat, sini, sini, ini guys, dia nggak, dia nggak. Selamat datang di channel youtube ototan teman-teman. Oke, di video hari ini hari Jumat di tanggal 24 ya, kita akan update kura-kura kita, dan sekalian kita akan bersihin kandang kura guys, ini sebenarnya udah kita bersihin ya teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua yang punya kura-kura, setidaknya kandang harus bersih setiap hari guys, jadi kita harus bersihkan untuk kandangnya biar tai-tainya itu atau kotorannya itu tidak, apa namanya, tidak ada di sini ya, kemarin kotor banget, makanya kita, apa namanya, ini kita bersihkan guys. Sebenarnya ini udah bersih, tinggal nyiram-nyiram aja teman-teman. Nah, kemudian ini kura-kuranya teman-teman ya, ini dan di sini ini kotor banget tadi ya, untuk tempat alas yang di sana teman-teman, dan ini kura-kuranya udah kita rendam juga, yang besar, yang kecil teman-teman. Ini si hook ya, ini si hook, kita ambil aja ya, ini udah kita rendam bentar, tapi biar, apa namanya, biar dia direndam ya, guys, ini tapi juwacananya agak mendung-mendung, gimana guys, jadi kita sebentar aja untuk rendamnya teman-teman, ini kita foto dulu ya, kita akan rendam kura-kura teman-teman. Ini bersama trio, yang satunya lagi di sana guys, ini trio, trionya langsung lari-lari guys, tapi kita langsung masukin aja ke park, biar dia nggak, hilang guys, oke, kita masukin aja dulu, biar nggak kotor udah, kita rendam juga, teman-teman, nanti tinggal kita kasih makan ya, ini kita taruh, ini kita bilas aja kok, bilas guys, biar dia nggak kotor teman-teman, ya, ini kita sikat-sikat nanti teman-teman, oke, tinggal kita guyur yang sana ya teman-teman. Teman-teman, tinggal kita bersihkan aja ya, seharian kita seperti ini teman-teman, ini kura-kuranya, dan ini kita sikat tiap hari guys, jadi biar kura-kuranya juga sehat, nggak ada penyakit, jadi kandang dan kandang semuanya harus bersih guys, biar, apa namanya, kura-kuranya sehat teman-teman, ya, ini kita sikat-sikat dulu, ini yang kot alatnya guys, yes, ini biar setidaknya dia nggak bersih ya teman-teman semua, nanti kita jemur guys, Kita bersihkan, isih sebisanya guys, ya, teman-teman, ini tinggal kita, apa namanya, jemur aja guys, ini agak, masih kotor sedikit tapi nggak apa-apa guys, ini kita jemur dulu, ini kita jemur dulu guys, kemudian, yang tempat minum guys, kita tempat minumnya juga kita bersihkan, ini biar bersih teman-teman, Kita sikat-sikat ya, ini kita sikatnya, kita masukin dulu guys, kita bersih, udah teman-teman, tinggal kita taruh disini dulu guys, nah, selanjutnya kita membersihin kandang puranya ya teman-teman, Ini sama si bocil disini, ya, sekitar, tinggal siram-siram aja teman-teman, ini tinggal siram-siram aja, nanti kurang-kurangnya biar kita kasihkan disini guys, Ini guys, kita siram-siram, ini juga biar bersih teman-teman, ya, bersih, Ini juga bersih teman-teman, tinggal kita nunggu kering aja, tinggal kita, yang depan nanti guys, Kita bersih-bersihkan dulu, Oke teman-teman, ini udah bersih ya, nanti tinggal kita kasihkan ke sini kurang-kurangnya guys, Ini udah kita bersihkan teman-teman, dan ini masih agak-agak basah ya, gak apa-apa, nanti biar kena sinar matahari, dan nanti kurang-kurangnya, apa namanya, lantainya kering sendiri teman-teman, itu lagi makan ya, kurang-kurangnya, kita lihat teman-teman, Iya, kandangnya udah nyaman banget, kita bersihkan setiap hari guys, jadi teman-teman yang punya kurang-kurang, apalagi yang kandang order itu, kalau bisa setiap hari dibersihkan teman-teman, Kalau di alam bebas itu enak guys, tetapi tetap harus dibersihkan, biar sehatnya, ini kurang-kurangnya guys, lagi makan teman-teman, itu yang kecil, yang besar, semuanya lagi makan ya, pepayanya, Biasanya pemayanya, kulitnya kita, apa namanya, kita buang, tapi ini gak tak buang guys, biar gak, kelamaan juga, Ini kali aja, kurang-kurangnya suka sama kulitnya guys, Ini lagi makan, Yang kecil, makan guys, dia gak takut juga, Halo, itu bersama si, Ini, kecil lempir lagi, ini guys, Ini udah bersih semua, ini kandangnya, bisa dilihat teman-teman, Ya, kita udah, nanti tinggal, ini kita kasih air guys, untuk kurang-kurangnya, biar minum guys, Oke teman-teman ya, seperti itu, ini setting kandang, dan kita setiap hari memersihkan kurang-kurang, biar kurang-kurangnya sehat, guys, ini si, kasih nama apa ya, Ini biar masih bingung kayak namanya, guys, ini, Oto, Ota, dan Oto, Ota, dan Oti, guys, Hampir sama ya, Ini teman-teman lagi makan, ya, Jangan lupa ikuti kita di Youtube, di Oto dan Ota, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Oto dan Ota, guys, Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, Oto dan Ota, guys, kita update setiap hari untuk kurang-kurangnya, guys, Ini, ya, atasnya udah, mataharinya udah mulai meninggi, teman-teman, ini ya, setting kandang, ini udah bersih, ini kurang-kurangnya, dia nggak bakal bisa keluar ya, masih kecil, Ini nanti kalau udah besar, nanti kita pindahkan, atau nanti kita kasih trales ya, biar kurang-kurangnya nggak bisa kemana-mana, teman-teman, ini untuk sementara seperti ini aja ya, Kalau pagi sampai sore, kita taruh di luar, teman-teman, biar kurang-kurangnya juga cepat besar, dan, apa namanya, enak juga menghemat listrik, ya, Oke, jadi, ini ukuran 15, di atas 15 itu udah bisa outdoor ya, teman-teman semua, udah bisa istilahnya di luar ruangan, tapi yang kecil itu kita nggak bakal udah 11 cm, kita tetap taruh di luar, guys, Biar adaptasi juga Yes, kurang-kurangnya, teman-teman, kita lihat dari depan Ini sih, huk ya, huk, kurang-kurangnya, makannya banyak, ya Iya, kurang-kurangnya, teman-teman, wah, lagi makan tuh, guys, sama daun, daun ketila, rambat Iya, kalau lihat kayak gini, itu seneng, teman-teman Nah, buat teman-teman semua, yang mau melihara, itu kalau saya sarankan di atas 10 cm, guys, kalau yang kayak kita ini, dulu, ukuran, berapa ya, dulu, ukuran 11 cm, 12 cm, sekarang udah 16 cm, guys, ini, kurang-kurangnya nggak takut sama kita, guys Oke, makan Ya, si, huk, ya Dia nggak, nggak takut sama kita, guys, ini Nih, lihat dong, dia nggak, dia itu nggak, lihat nih, dia nggak langsung, biasanya kalau kurang-kurang nggak, apa namanya, masih nggak jinak, itu dia langsung masuk, guys, kepalanya, ini, nggak pegang, ini nggak masuk, guys Kalau lainnya, kan, kadang, nih, dipegang, tuh, kadang, oh, udah nggak, ini, udah, udah jinak juga semua, ini Nah, ini udah jinak, guys, sudah Terbiasa kita melihara, ya, dari ukuran 10 cm, itu 8 cm, guys, sekarang udah lumayan besar, teman-teman, jadi kalau mau melihara kura-kura itu, teman-teman, jangan terlalu kecil, guys Karena kenapa? Karena kecil itu perawatannya agak lebih extra Kayak teman-teman, kalau melihara bayi, itu kan perlu perawatan extra, jadi teman-teman, kalau beli itu yang udah lumayan besar, biar lampunya juga minim Kalau semua kura-kura ukuran di atas 15 cm, tetap malam perlu lampu, guys, biar dia hangat, ya, teman-teman semua Ini kura-kuranya ngejar saya, ya, lagi makan, guys, biar sama jalan-jalan, kalau di sini itu bisa jalan-jalan, guys, dia bisa muter-muter, seperti itu, kalau di kandangan kecil, dia mesti kalau di kandang dia diam aja, teman-teman, nanti kita kasih tahu, ya, malam kura-kuranya kalau di kandang seperti apa, guys Jadi, kalau kena matahari ataupun di luar ruangan, itu dia langsung, apa namanya, lari-lari, ya, ini lihat, teman-teman, yang kura-kuranya, ya, dia biasanya langsung ngejar, guys Sini, 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 ayo sini, ke sini, ini, guys, dia ngoyok, guys, sini, sini, ini, teman-teman, bisa dilihat, ya Ini kalau kura-kuranya jinak, dia bakal ngejar, teman-teman, ini, lihat, ini, lihat, sini, 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 ini, dia nggak, dia nggak takut, ya, sama kita, udah jinak, teman-teman Ini ukuran 17 mau 18 Bisa makan lagi Lagi makan, teman-teman, ya, ini, hope Ini kalau mau beli di atas 3 juta, teman-teman, di atas 3 juta, guys Ya, ini, kalau lainnya sih murah, sekitar 1, 6, 1, 7, 1, sekarang 1, 6, 1, 7, best Kalau dulu terakhir itu, udah, apa namanya, 1, 5, teman-teman, tapi sekarang udah nambah lagi Jadi, semakin lama itu, kura-kura semakin mahal, teman-teman Ya, itu, dulu kita beli 1, 3, 1, 2, dan sekarang udah 16 cm, ya, kalau 11 cm itu, dulu beli 1, 2, guys Jadi, kalau orang itu, misalnya 1 cm itu 100 ribu, ada yang 150, teman-teman, itu 1 cm-nya Nah, ini udah 16 cm, itu sekitar 1, 6, 1, 7, guys Jadi, tiap bulan itu nambah, teman-teman Jadi, kalau teman-teman pelihara kura-kura itu, makin lama dia makin mahal, ya, teman-teman semua Oke, teman-teman, ya, seperti itu aja untuk update hari ini Kita bersihkan kandang kura-kura Dan juga kita update kura-kura kita di hari ini Hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 Wah, teman-teman semua, sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Nyalakan notifikasinya, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Yuto Utara Ini bisa dilihat, ya Oke, ini, teman-teman Ya, teman-teman Seperti itu aja, sampai jumpa di video kita selanjutnya, teman-teman See you next video, bye-bye 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 Bye-bye